Badan pengusahaan Batam memaparkan berbagai potensi yang dimiliki dalam acara Bisnis Forum Maritim Indonesia Denmark. Diskusi tersebut bertujuan untuk menjajaki potensi kerjasama investasi di bidang industri kemaritiman. Badan pengusahaan Batam menggelar acara Bisnis Forum Maritim Indonesia Denmark di Hotel Radisson Batam pada hari Rabu 17 April 2024. Diskusi ini bertujuan untuk menjajaki potensi kerjasama investasi di bidang industri kemaritiman dengan negara Denmark yang diketahui memiliki kemajuan industri yang cukup pesat. Forum diskusi terkait kemaritiman ini dihadiri Duta Besar Kerajaan Denmark untuk Indonesia, Stan Fremont Nielsen, serta berbagai stakeholder terkait di antaranya KSOP Batam, Insa Batam, Perwakilan Pengusaha, para akademisi, serta pembicara dari Kementerian Perhubungan RI. Deputi 4 BP Batam Bidang Pengusahaan, Wanda Rusalam dihadapan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, memaparkan beragam potensi dan keunggulan yang dimiliki Batam saat ini, serta pertumbuhan ekonomi Batam yang melesat jauh meninggalkan daerah lain di Indonesia dan tertinggi di wilayah Sumatera. Selain itu, Wanda Rusalam juga memaparkan pembangunan infrastruktur dalam menopang kemajuan industri di kota Batam, meliputi pembangunan dermaga batu ampar serta bandara internasional Hang Nadim. Tidak hanya itu, realisasi investasi dan pengembangan industri sipiat dan manufakturing, nilai ekspor-impor, serta negara-negara yang menjadi investor di kota Batam turut dipaparkan. Jadi, kondisi ini mudah untuk membuat klimat investasi di kota Batam. So, that's why now, government of Batam and BP Batam working together create some investment supporting like infrastructure, airport, port, and so on. Talking about the airport, we are currently our airport, already we are renewing the terminal 1. Developing new, we are planning to develop new terminal 2. Then, hence, the our airport already we work together with the private. Diketahui saat ini, Batam memiliki jumlah perusahaan industri sipiat terbesar di Indonesia dengan jumlah 135 perusahaan atau 50% dari total industri sipiat yang ada di Indonesia. Dan hal ini menunjukkan kota Batam sebagai pusat perkembangan maritim di Indonesia. Dari Batam, Liston Manurung, Tim Ainews, memberitakan.